Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakak Ina disini. Selamat malam. Seperti yang kalian sudah baca di judul, hari ini saya dan keluarga kita bakalan makan malam pertama kalinya di dapur apartemen kami. Buat kalian yang baru bergabung, hi salam kenal. Jadi kami tuh punya rumah yang di bawahnya tuh ada apartemen dan sekarang saya tuh berada di dapur apartemen kami gitu. Jadi dapur dan ruang makan yang biasanya kami pakai itu ya di rumah kami di atas gitu, di lantai atas. Aduh, pokoknya menjelaskannya susah. Nanti kalau kalian mau tahu gimana letak apartemen dan dimana letak rumah kami, nanti nonton saja saya punya house tour, saya sudah upload beberapa tahun yang lalu ya, cari saja. Oke, jadi hari ini kita bakalan makan lontong sayur karena tadi saya barusan masak lontong sayur dan saya sudah coba rasanya enak sekali Endulita Manjalita ya. Yang sudah nonton video sebelumnya pasti sudah lihat bagaimana saya memasak dengan jagonya masakin lontong sayur. Oke, tidak usah panjang lebar. Sekarang saya mau siapkan meja dan siapkan makan malam untuk keluarga kecilku. Yuk! Jadi ini harusnya buat tiga kursi, tapi karena kami mau mencoba untuk makan sini dan kami berempat, jadi saya kasih tambahan lagi satu kursi. Kita mau pakai pilih yang lain. Ok. Hop! Oke Oke Bilang saja Oke Ini saya siapkan makanannya dulu Baru langsung kita hidangkan di meja Jadi saya mau langsung saja sajikan satu per satu By the way, oh iya saya kasih lihat dulu makanannya ada apa saja ya, lupa Jadi ini yang sudah saya salin ke wadah Lontong sayurnya, dan ini lontong sayurnya super komplit kalian lihat sendiri Ada labu siam, ada buncis, ada tempe, ada tahu, ada telur Pokoknya ada water lengkap semua ya Terus disini untuk lauk tambahannya saya ada tahu goreng, tempe goreng, dan telur rebus Ini disini juga ada telur rebus sebenarnya Tapi biar cantik aja gitu kan Dan ada lontong yang saya buat sendiri Oke mari kita siapkan makanannya Oke kita mulai dulu dengan lontong-lontong ini Ini harusnya saya pusuami sama anak-anak suka sih, jujur saja Karena saya sendiri saja sudah coba enak sekali Ini anak-anak sudah tidak sabar Lalu lama pakai gata-gata ini Dia uji kita punya kesabaran Mau bikin estetik baru Mau segala macam dia bikin disini Oke Sudah gagal Sudah gagal Nah sekarang kita langsung saja sirami dia dengan siraman rohani Ini ya Tuh lihat, dekat-dekat sini Tuh langsung Kuahnya harus yang banyak ya Karena ini kan lontong sayur itu kayak sup gitu kan Wah ini bisa kenyang sampai besok ini Pakai telur, telur penuh Nah Sabar anak-anak Ini ditambahkan lagi dengan sentuhan tahu manis Ya kan, biar lebih berbunga kita Ya, biar lebih berbunga hidup ini Tambahkan lagi dengan telur yang sudah dipotong Supaya kelihatan Aduh Supaya Supaya makin kelihatan niat gitu kan Gimana ya taruhnya? Sini lah ya Sini Nah Turun kau sedikit Ah Telur ini juga tidak bisa mendukung kita Nah Terus Jangan kita lupa Kerupuk Dan juga Bawang goreng Ya Ini kesukaannya Elena Kerupuk Tapi kita tabur bawang gorengnya dulu Sebenarnya lebih enak kalau pakai bawang goreng yang merah ya Cuman karena tidak punya Jadi yaudahlah pakai bawang goreng bombay saja Sabar Oke Siap teman-teman Ya Oke Dan tidak lupa Kerupuknya Walah Ya oke Tuh Tuh teman-teman Udah nampak enak sekali kan Oke kita sekarang taruh ini buat bapak Nih ini buat papa dulu Papa dulu ya Sediakan buat papa dulu disini Mama saja yang tidak punya ini ya Saya cuma beli tiga kah? Lupa Oke sekarang buat anak-anak Sekarang kita bikin buat anak-anak juga Sebelum mereka mau ngamu Tuh Ya Elena Kita heboh sekali di dalam rumah nih ya Kasih tahu sedikit Tempe Sudahlah pakai garpun dia lucur-lucur Terus saya malas teman-temannya Mohon maaf Ini buat saya puan anak-anak saya Jadi saya pakai pengetahuan sendiri ya Jangan kalian protes lagi ya Mana lagi bawang goreng itu? Nah Kita heboh sekali Kayak berasa lagi liburan tau sayang Saya rasa kayak ini kita lagi libur di mana gitu Karena bukan di dapur sendiri ya Padahal di rumah kita ini Lebih baik disini Ini buat kakak Elena Sabar Ngana sabar Ngana sabar Awas jatuh Awas jatuh Semua Semua kecewa Oke sekarang kalpunya Mama bikin Kalpunya Iya kalpunya Kalpunya pakai lengkuas Sabar dulu jangan mulai dulu nak Nih kasih taruh telur juga Semuanya dapat Kalpunya kayaknya tahunya dia bagi dua Saya tidak tahu dia suka tahu atau tidak Tempe Tempe Oke rupuk Dan bawang goreng Oke Ini buat kakak Silahkan Bapak Permisi Bapak Silahkan Istilah Kengangkang Orang bilang silahkan Dia bilang ngangkang Oke yang terakhir buat saya Nah Kita punya makan malam Selesai juga Kita Elena suka pakai baju frozen lagi Oke teman-teman Kita mau makan dulu Saya pakai baju Jadi Tidak Saya pakai baju Tidak Selesai Selesai Bapak Jangan lupa Ketak Selesai Selesai Bapak Selesai Boleh Saya tidak dapat Dan Ketak Ini Elena Oke berdoa Amen Oke teman-teman, sekarang kita Kita mau makan dulu Selamat makan, selamat mencoba Kira-kira enak tidak ya Kipas Kipas Tolong, mama tiup saja ya Kipas Tolong Kipas Dua biasa enak 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 lah Enak, enak Kipas 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 Enak 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 Mmm Kopi ya maku rupuk Met Soze Mhmm Enak sekali Tom Kipas 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 ест Jadinya Kipas P stain Kipas Kipas EIK Kipas onic Mist Kriterz Gila Kipas Sada Makanan Indonesia memang tidak pernah gagal ya Kenapa lagi nak? Ini lagi frozen Tidak pergi urus ku punya istana sana Buat ku ikut makan begini Yang ku paling suka apa sayang? Kua Kalau yang saya paling suka makan di dapur ini Bagi iklan ya Anak-anak Indonesia sudah tahu Hmm Leka 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 Gak apa sih? Gak apa sih? Makan langsung di mulut Hap Enak 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 Hmm Makan Langsung langsung Pinter Makan di sini tuh jadi bikin saya ingat kita punya tempat tinggal lama Ya Tapi ini sudah lebih besar pasti Ya makanya tadi juga waktu saya masak saya bilang Sebenarnya di tempat tinggal lama tuh Kita ke dapur bahkan lebih sempit daripada ini lagi Atau? Ya dok Ini lebih besar Meja mungkin lebih Ya Kalau di kita punya tempat tinggal lama itu Meja ini Meja makan tuh lebih besar Ya Ya nanti papa bantu Mama bantu Aufput Oh Kalian bantu Terus Terus Dan Waktu kita di rumah lama kan cuma kita bertiga Sekarang ada Kal Jadi kayak dia yang Merasakan untuk pertama kalinya Nuansa Makan di dapur apartemen Kalian Kan kita semua di rumah Kan kita kita sendiri Kem 나�ar Kalian Ini Berapa Kan kita kita sampai ke rumah Untuk Kali Makan di rumah Mama, Mama, Mama! Habu-ja, Ada Porfolio von Carl? Das weiß ich noch nicht. Enak? Im Kindergarten, oder was? Nee, perempat. Dort, wo der Carl künbelt. атиQisen, elaned? Es gibt ja nur Porfolio Ueber mich, ueber euch, yummy, ueber uns alle. Aber über Carl nicht. Bisa masak ya buat 10 porsi Lagi Oke baik Yang mulia Mantap Mantap Dia mantap Bikin jari begini Dia bisa Bikin ke kamera Mantap Mantap Enak ya Sebenarnya Aufputzen itu artinya Kayak kasih habis Saya mau lihat dia suka tahu Saya bosan kasih tahu Dia makan semua Iya makanya dia pemakan segalanya Tapi dia tidak terlalu suka sayur sih Dia Pertama dia makan garing Kalau tagi habis Dia suka nyangga tanya Elena coba Mama tanya dulu Kau suka makan di dapur ini? Bilang ya Papa suka makan di dapur ini? Suka sekali Tapi saya lebih suka kita punya dapur di atas Ya karena lebih luas Lebih besar Baru kita punya dapur di atas kan Sabar-sabar Nanti mau tanya kok juga Of course Karena kita punya dapur di atas itu Dia apa namanya Setelahnya Meja makannya itu terpisah Dari dapurnya Kalau ini kan kita betul-betul makannya di dapur Kalau Elena suka makan di sini? Ya Ya? Suka sekali? Besok lagi? Ya Oke teman-teman Sipu suami kasih habis Lihat licin Weh Sampai minum dari piring Sikal juga sudah kenyang Dan saya senang Saya punya masakan Enak hari ini Saya lama sekali berdiri di dapur Tapi semua terbayarkan Karena saya pusu suami dan anak-anak Suka dengan masakannya Tuh istri sudah masak Jadi suami giliran bersih-bersih Ini si atif loh Saya tidak minta loh Iya kan suami? Gitu Baru namanya suami istri yang baik Harus saling membantu Begitu kan sayang? Ada amin? Amin 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 Bersih di rumah Sama masak juga So terima kasih buat kalian juga Yang sudah ikuti video ini Semoga kalian suka dengan videonya Kita ketemu lagi di next video Bye bye